Skincare seperti ini. Sebentar. Saya kehilangan PPT. Jadi kalau skincare pas dunia itu menggunakan banyak saya seperti ini. Cuma kalau di Atomi, kita itu menggunakan AHA, BHA, dan kita jarang menggunakan retinoid. Karena retinoid itu sebenarnya vitamin A, dan vitamin A ini biasanya membuat, memicu peradangan. Ada yang kuat dengan retinoid. Apakah retinoid itu dengan retinol itu sama? Retinoid itu lebih keras daripada retinol. Nah, udah gitu kita juga punya BHA. Nah, BHA itu kalau di Atomi itu apa? Karena kita jarang tulis BHA di kandungan kita. Itu-itu adalah wintergreen extract. Jadi kalau di Snow, terutama ya Snow itu banyak gitu BHA-nya. Terus udah gitu. Kalau AHA di kita itu apa? Nah, AHA itu biasanya kalau di skincare lain, itu menggunakan retinol atau retinoid. Karena itu jauh lebih murah. Kalau di Atomi, AHA-nya itu berbentuk peptide ya. Jadi peptidenya itu, karena fungsinya itu sama dengan AHA. Yaitu dia itu memang memicu new, kulit sel, kulit yang baru gitu. Nah, AHA itu juga bisa berbentuk apa? Epidermal Growth Factor, AGF. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh bahan aktif ini sih, nah, dia itu memicu eksfoliasi ya. Jadi mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Nah, ini tuh apa jelek gitu, Ci? Nah, sebenarnya bagus ya kalau kita itu memicu eksfoliasi, kulit itu mempercepat pengelupasan. Itu bagus banget gitu. Karena akhirnya, sel kulit kita itu akan segar nantinya. Jadi dia itu akan lebih bersih, akan tampak awet muda. Tapi, pada waktu proses pembentukan sel kulit mati itu, dan dipercepat pengelupasan sel kulit mati itu, sebelum sel-sel baru yang sehatnya itu naik, biasanya tuh ada minyak dulu yang naik. Sibam naik, sapihan kulit mati naik gitu. Jadi penumpukan kotorannya itu akan ada di permukaan kulit ya. Nah, itu yang teman-teman bilang ke saya itu, Ci, saya ngerasa kulit saya itu kok kering ya? Kok kulit saya kusam ya, Ci, pakai produk ini? Kok kulit saya dipegang nggak rata ya, Ci? Gitu. Kayaknya nggak cocok deh. Nah, itu tuh bukan nggak cocok, tapi itu-itu adalah kotoran yang naik ke permukaan. Nah, ini apabila kotoran ini dibiarkan, dia itu akan memicu terbentuknya blackhead ya, yaitu komedo hitam, komedo putih, yang kemudian apabila terjadi peradangan di komedo-komedo tersebut, menjadi jerawat, pustula, dan papula gitu ya. Next ya, Ibu Tan. Nah, ini regenerasi sel kulit yang terlalu cepat itu memang mempercepat pembentukan jerawat. Jadi kalau kita itu ngerasanya, kan kita juga punya siklus kulit gitu, kan kalau ternyata kita siklus kulitnya dipercepat, nggak apa-apa dong, kita juga menggunakan peeling gel. Memang oleh karena itu, peeling gel tidak diharuskan atau tidak diperbolehkan, digunakan setiap hari ya. Jadi kalau orang-orang yang punya kulit sensitif, peeling gel itu sebaiknya satu minggu sekali. Nah, untuk orang-orang yang punya kulit kering atau normal, bisa seminggu dua kali sampai tiga kali. Nah, yang saya lihat itu adalah di penggunaan snow, yang sekarang lagi kekinian, itu kan skincare snow ya. Nah, skincare snow ini memang ada wintergreen ekstraknya di dalam tonernya, dan juga di dalam sunscreennya. Jadi teman-teman itu sebenarnya tidak perlu terlalu banyak pakai peeling gel kalau memang kulitnya sensitif terhadap peeling gel. Cukup satu minggu sekali saja, karena eksfoliasi ringan itu akan ada di dalam toner. Nah, ini ya, kalau regenerasi kulit yang cepat itu mempercepat membentukkan jerawat, karena sel kulit mati itu terus menumpuk, nanti dia menyumbat pori-pori, itu akan menjadi awal pembentukan jerawat ya, disebutnya itu mikrokomedos gitu. Nah, mikrokomedos itu yang seperti saya tadi bilang, dia akan membentuk jerawat pustula itu yang ada di sebelahnya tuh ya, teman-teman. Jadi pustula itu yang jerawatnya itu udah ada peradangan, dan di dalamnya itu dia udah ada nanahnya gitu. Sedangkan kalau papula itu, dia itu jerawatnya itu keluar, tapi tidak ada nanahnya gitu, tapi dia sudah merah. Dan kalau dipegang biasanya sakit ya. Nah, jerawat papula itu benjolan, merah, terasa keras. Nah, pada saat perjing itu, sebelnya itu adalah si papula ini munculnya itu karena dia besar, dia itu juga berkerumun gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman tuh ngerasanya, waduh ini nggak cocok, waduh saya kok jadi kayak gini, itu karena jerawat pustula dan papula ya, karena bentuknya memang tidak indah, bisa dilihat dari samping gitu. Jerawat itu kan langsung keluar, dan secara serentak ya keluarnya itu biasanya, kalau perjing. Yang next ya, Ibu Tan. Nah, ciri-ciri perjing yang pertama itu, tidak langsung keluar jerawat. Kadang-kadang yang paling pertama kelihatan itu adalah, dia mengelupas gitu teman-teman. Dan karena mengelupas, teman-teman itu langsung bilangnya, aduh ini saya nggak cocok nih. Sebenarnya mengelupas itu adalah si produk tersebut, skincare tersebut itu dia menunjukkan hasil kerjanya ya. Justru kalau teman-teman pakai skincare, sudah sebulan teman-teman merasa, ini nggak ada apa-apa nih. Nah, itu berarti tidak ada bahan aktif. Bukan skincare itu tidak bagus, tapi tidak ada bahan aktif yang memicu pergantian kulit secara cepat. Nah, kemudian yang kedua, tanda perjing yang terasa itu adalah, wajah tampak kemerahan ya. Nah, biasanya orang udah panik sekali, kalau udah kayak begini. Dan kalau kebiasaan orang di kita, setelah panik, bisa di mute. Jadi kalau biasanya itu, kalau di kita itu begitu, kita pakai skincare baru, ini reaksi perjing ini agak cepat ya teman-teman. Jadi biasanya bisa 2-3 hari itu bisa langsung keluar kemerahan ini. Nah, kalau udah kayak begitu, biasanya malah dipegang-pegang, disentuh-sentuh gitu. Kenapa ya? Komerah-komerah. Nah, itu biasanya, kalau menyentuh area kulit yang kemerahan dengan tangan, itu akan memicu timbulnya blackhead, yaitu si komedo-komedo tersebut. Nah, kalau komedonya itu tetap dipegangin, meradang lagi, maka akan timbul papula dan pustula tadi ya. Yang next ya, Ibu Han. Nah, ini. Jadi kalau di perjing ini, biasanya teman-teman itu tidak nyamannya karena jerawatnya sebenarnya gitu teman-teman. Apalagi kalau biasanya yang mengalami perjing itu adalah orang-orang yang jarang menggunakan skincare. Jadi kan pasti pemikirannya itu, waktu saya nggak pakai skincare, saya nggak ngalamin ini. Tapi begitu saya pakai skincare atau kok saya seperti ini, dia itu akan langsung, ah saya tidak cocok, saya tidak mau lagi pakai ini, padahal sebenarnya itu-itu reaksi kulit yang normal gitu teman-teman. Karena kulit yang tidak pernah dirawat, dia itu akan begitu ketemu bahan aktif, dan dia merasa apa bahan aktif ini gitu. Maka dia akan berusaha mengeluarkannya. Jadi dia akan berusaha mengeluarkan seperti pada umumnya ya, badan kita itu kan punya defense mechanism. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh, mereka akan keluarkan. Nah, keluarkan di kulit apa jadinya? Ya jerawat gitu. Nah, perjing ini biasanya itu dia sering munculnya itu di tempat-tempat yang ditumbuhin jerawat ya, teman-teman. Jadi dia nggak akan muncul di lipatan mata gitu. Lipatan mata, kalau nggak, biasanya perjing itu akan munculnya itu dari bawah, dari dagu dan pipi. Nah, dagu dan pipi, kalau kita biarkan itu breakout bisa sampai atas gitu. Dan kalau perjing itu dia gatal ya, teman-teman dia itu gatal, tapi gatalnya itu paling sehari dua hari saja gitu. Jadi tidak akan gatal yang lama gitu. Nanti saya akan lanjutkan ke breakout ya. Ini contohnya ini adalah jerawat perjing. Nah, ini berapa lama kah prosesnya perjing gitu? Ya, next ya, Ibu Tan. Nah, sebenarnya teman-teman itu nggak perlu takut dengan proses perjing, karena perjing itu nggak lama, teman-teman ya. Dia itu biasanya cuma 4 sampai 6 minggu. Tapi sampai 6 minggu itu apabila teman-teman tidak dipegang-pegang gitu loh. Jadi kalau sama teman-teman malah, kadang-kadang gini ya, itu perjing 4 sampai 6 minggu seharusnya beres, tapi teman-teman ngeliat terus jerawat itu, kemudian dipegang-pegang, dipencet-pencet, dan kemudian teman-teman menjadi stres gitu. Nah, kalau kita stres itu, malah kondisi stres itu akan memicu breakout gitu. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, ya itu saja teman-teman, disabarin, itu proses. Dia akan berlalu dengan sendirinya gitu ya. Nah, dia itu berakhir itu gimana? Berakhirnya itu secepat dia datang gitu teman-teman. Tiba-tiba tuh hilang, si jerawatnya itu tiba-tiba mengempis, kemerahannya hilang, komedo putih hilang, rasa gatalnya juga kadang-kadang langsung cepat hilang ya. Dan yang terjadi, saya mengalami proses perjing itu agak lama ya. Mungkin sekitar 8 bulan, karena saya gonta-ganti skincare sebenarnya, itu harus saya akuin ya. Tapi sesudahnya, setelah saya stick gitu ya, saya ngambil komitmen, oke saya akan terus pakai Atomi ini gitu. Sekarang wajah saya terlihat lebih bersih dan cerah gitu. Jadi proses perjing itu, kalau kita berhasil melaluinya gitu ya, tanpa memegang-megang, hanya menggunakan produk yang tepat gitu, itu tidak akan menyebabkan ini ya, kayak misalnya bekas jerawat dan sebagainya. Enggak. Malah jadinya kulit kita akan lebih bagus. Nah, sama seperti jerawat pada umumnya, kalau dipencet, teman-teman, jadi kalau nanti ketemu saya di masa depan gitu ya, kata Cici, perjing nggak menimbulkan bekas, tapi kok saya jerawatnya semua bekasan. Nah, itu karena dipencet-pencet ya, teman-teman. Kalau dipencet, ya timbul peradangan. Kalau timbul peradangan, ya buat teman-teman yang memang kondisi mukanya itu. Peradangan itu juga bisa memicu hiperpigmentasi ya. Jadi kalau bisa memicu hiperpigmentasi, dan kalau hiperpigmentasi ya berarti bekas jerawat gitu. Jadi jangan dipencet-pencet jerawatnya ya gitu. Nah, udah gitu, kita juga harus menggunakan kosmetik dengan hati-hati. Yang saya sering alami dengan para bisnis partner saya adalah ketika mereka mengalami perjing, mereka cenderung menutupinya gitu. Dengan BB krim yang super tebal, dengan menggunakan bedak yang super tebal gitu. Nah, sebenarnya itu nggak masalah kalau menggunakan kosmetik atomi ya. Beberapa kosmetik atomi itu ada yang mineral kosmetik gitu. Contohnya seperti gold ampul passion, itu juga mineral kosmetik. Luminous yang baru itu, Luminous cover balm, itu adalah mineral kosmetik. Jadi dia tidak memblok pori-pori. Tapi kalau teman-teman menggunakan terus gitu ya, jadi kadang-kadang kan suka match and match ya, kalau di atomi itu. Skincarenya atomi, kosmetiknya nggak tahu apa. Nah, kosmetik nggak tahu apa itu teman-teman harus hati-hati sekali. Karena kalau kita lagi perjing, kulit kita itu lagi super sensitif, kalau teman-teman pakai kosmetiknya itu yang memblok pori-pori, itu akan menjadi breakout gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati sekali memilih kosmetik dan skincare pada masa ini ya. Terus, jangan lupa menggunakan sunscreen gitu. Kadang-kadang teman-teman itu, image-nya itu sunscreen itu berminyak. Kalau saya lagi perjing, saya pakai sunscreen, wah saya makin berminyak dong, nanti saya makin banyak jerawatnya gitu ya. Tapi sebenarnya, kalau teman-teman tidak menggunakan sunscreen, dan kemudian waktu perjing malah kena sinar matahari yang berlebihan gitu, maka skin barrier-nya akan semakin rusak ya. Kalau udah semakin rusak, ya perjingnya akan memicu ke arah breakout gitu. Nah, ya. Next ya, Ibutan. Nah, ini bagaimana cara mempercepat masa perjing. Sebenarnya cara mempercepat masa perjing itu tidak ada, teman-teman ya. Karena buat perempuan itu begitu udah ada jerawat sampai hilangnya itu pasti udah gak tahan lah gitu. Jadi walaupun saya bilang 4 minggu, 6 minggu, mempercepat masa perjing buat orang-orang itu kan tergantung dengan kesabaran masing-masing. Tapi sebenarnya cara yang paling baik adalah tetap menggunakan skincare tersebut gitu. Nah, karena yang membuat perjing, yang membuat muka kita bereaksi adalah skincare tersebut. Jadi cara untuk mengatasinya adalah si skincare tersebut. Kulit kita harus bisa beradaptasi. Nah, caranya gimana? Caranya gunakan bertahap ya, teman-teman. Jadi, biasanya ini terjadi sama teman-teman yang menggunakan absolute set. Absolute set itu sangat bagus sekali gitu ya. Terlihat dari menang penghargaan di mana-mana gitu. Tapi absolute set itu adalah skincare fungsional. Jadi gunanya itu adalah untuk mencegah penuaan, terus sudah gitu dia memang anti-aging ya. Di-aging malah dia itu. Di dalamnya ada EGF juga. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan absolute set, dia itu bahan aktifnya sangat super banyak ya teman-teman. Atomi itu luar biasa murah hati dalam memberikan bahan aktif gitu. Saya kadang-kadang kalau saya lihat bahan aktifnya di atomi itu luar biasa ya. Sudah ada niacinamide, sudah ada EGF, sudah ada ceramide, sudah ada semua yang orang lain itu kasihnya itu sedikit, kita kasihnya banyak dan teknologi kita pun luar biasa gitu. Jadi, nah itu apa bagus? Bagus. Tapi dia juga memicu breakout dan perjing. Kalau teman-teman tidak gunakan secara bertahap. Jadi, kalau mau gunakan bagaimana caranya? Gunakan jangan tiap hari. Dan gunakan bertahap pertama, tonernya dulu. Kemudian apa sih? Apakah toner sama ampul? Bukan. Toner dan juga lotion. Karena si toner itu kan cuma menyeimbangkan pH. Lotion itu cuma melembabkan dan menjaga kelembaban. Seharusnya tidak masalah. Jadi, toner berapa hari. Kemudian toner lotion. Kemudian toner lotion serum. Jadi, eh, toner serum lotion. Kemudian toner, EGF, si ampul biru, serum, lotion. Nah, barusan yang paling terakhir itu apa? Nutrition cream. Karena nutrition cream itu di dalamnya ada folic acid, ada stearic acid. Nah, pokoknya nutrition cream itu compact. Semua ada di dalam situ. Jadi, kalau teman-teman mau menggunakan nutrition cream, gunakan sedikit dulu di malam hari. Kalau tidak masalah, barusan bisa banyak. Nah, udah gitu, gunakan pelembab dan sunscreen. Saya tadi sudah bilang. Dan juga gunakan pelembab wajahnya. Makanya saya taruh, di sini ada centella asiatica, derma sika. Dari Atomi. Kenapa? Karena sebenarnya untuk orang-orang yang mengalami perjing, bisa menggunakan pelembab wajah yang mengandung hyaluronic acid yang banyak, dan juga centella asiatica. Dan sunscreennya itu harus SPF 30+. Next ya, Ibu Tan. Nah, ini kenapa saya sangat suka centella asiatica, derma sika itu termasuk salah satu skincare yang paling banyak saya sharingkan, dan saya paling suka banget. Karena saya juga adalah pemakai dia sebelum saya jadi glowing begini. Kenapa saya suka skincare derma sika? Karena derma test. Jadi, teman-teman itu harus mengetahui beberapa macam logo ya. Contoh, hyperallergenic, eye irritation text, non-comedogenic. Nah, kayak gitu, derma test. Dan kalau di centella asiatica itu bahkan ada logo green 0-2, artinya tidak mengandung bahan berbahaya sama sekali ya. Nah, dia itu derma test itu apa, gitu maksudnya. Nah, kita itu, derma test itu ada satu perusahaan di Jerman, dan dia itu memang berguna, dia itu maksudnya mengetes, mengetes skincare-skincare. Dan dia itu terbukti 99,9% tidak menimbulkan alergi terhadap orang-orang yang memang sudah punya alergi. Jadi, si derma sika ini sangat aman, hyperallergenic ini juga dia benar-benar bagus buat orang-orang yang punya alergi. Karena begini, teman-teman, kadang-kadang kita bingung apakah ini perjing atau ini reaksi alergi, gitu. Nah, kalau udah seperti itu, kan teman-teman mungkin bingung ya, apa saya lanjutkan saja ini skincare, atau sebaiknya saya beralih ke derma sika. Beralihlah ke derma sika buat teman-teman yang punya alergi, gitu. Jadi, kalau teman-teman memang dari kecil, aduh saya sering merah-merah, aduh saya sering beruntusan, saya kena sinar matahari sering sakit. Nah, itu sebaiknya menggunakan Atomy Dermarilchica saja, gitu. Nah, saya tuh sangat suka Dermarilchica karena di dalamnya itu, dia itu bukan skincare fungsional, teman-teman tidak akan mengalami, apa sih, mukanya jadi kenceng, fleknya jadi menipis, gitu. Teman-teman tidak akan mukanya jadi lebih cerah bagaimana, gitu ya. Terus udah gitu, nggak akan lembab seperti The Fame, gitu. Tidak akan sekencang absolut. Tapi, dia itu akan membuat teman-teman memiliki bahan dasar skin, gitu ya. Kulit Anda itu akan mampu untuk, apa ya, menggunakan semua skincare itu berikutnya, gitu. Dan saya tuh senang banget sama ini, karena setelah saya menggunakan Dermarilchica, saya bisa menggunakan sinergi ampul, gitu. Saya bisa menggunakan sinergi ampul, saya bisa menggunakan The Fame, dan tidak ada iritasi sama sekali. Tidak seperti kulit saya yang dulu, gitu. Nah, dan centella asiatica ini mungkin teman-teman ngerasanya, banyak yang nanya ke saya, Cik, saya sudah menggunakan Dermarilchica, dan saya mukanya tambah perjing. Itu bukan tambah perjing, teman-teman ya. Itu biasanya reaksi dari kulit kita yang dulu. Jadi, kalau sudah menggunakan abal-abal, atau sudah dari, nah, sudah dari klinik, sudah pakai campuran yang ini itu, biasanya begitu teman-teman hentikan kliniknya, obat kliniknya, campuran ini, itunya dihentikan, itu kulit kita akan menagih, gitu. Dia akan minta lagi. Dia akan minta steroid, lah. Dia akan minta hidrokinon, lah. Nah, sebenarnya, jerawat yang keluar pada saat kita menggunakan Dermarilchica itu, itu adalah jerawat karena kulit kita itu nagih. Bahan-bahan itu. Bukan karena Dermarilchicanya. Karena Dermarilchica sendiri, itu dia itu hanya merangsang produksi kolagen pada kulit, gitu ya. Si Madequazoside itu. Dan dia itu menambah elastisitas kulit. Malah kalau teman-teman yang punya banyak luka di jerawatnya, pakai Dermarilchica itu sangat bagus. Karena dia akan membuat kulit itu cepat sembuh, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, wah, Ci, saya pakai Dermarilchica, saya tambah banyak jerawatnya. Itu karena proses purgingnya masih berlangsung, gitu. Bukan karena Dermarilchicanya. Karena di dalam Dermarilchica tidak ada bahan aktif yang bisa memicu proses purgingnya itu berlangsung lebih lama, gitu ya. Yang next ya, Ibu Tan. Nah, ini kapan Dermarilchica digunakan. Ini sebenarnya, jadi kalau ketika kulit itu membutuhkan kepekaan ya, jadi bisa dilihat bahwa Dermarilchica menurut Atomi pun memang diberikan terhadap kulit yang sensitif terhadap iritasi eksternal. Nah, kan skincare baru yang kita gunakan itu adalah iritasi eksternal. Jadi, kalau kita menggunakan Dermarilchica sangat cocok. Dan dia itu adalah perawatan regeneratif setelah kulit yang mengiritasi. Jadi, kalau teman-teman yang mengalami purging, itu kan biasanya purging itu 4-6 minggu itu lewat ya, teman-teman. Biasanya bagus gitu kulit kita. Nah, tapi yang menyebabkan dia tidak bagus dan jadi breakout, karena dipakai, dipegang-pegang, peradangan, inflamasi. Kalau teman-teman pakai Dermarilchica, nah, walaupun jangan dipegang-pegang juga, tapi kalau terjadi iritasi, itu akan jauh lebih mudah untuk ditenangkan iritasinya. Nah, begitu. Next ya, Ibu Tan. Nah, saya sukanya itu dari pembersih wajah. Nah, ini juga saya, makanya senangnya kalau saya kolaborasi dengan yang IG Live Kamis itu juga kan dengan Erin, karena waktu itu saya juga, saya nggak tahu bahwa Dermarilchica yang ini, gel cleanser ini, cocok sekali memang untuk purging gitu. Saya selalu menyarankannya, yaudah kalau kamu pakai Dermarilchica, mungkin kamu bisa menggunakan matte bubble. Dulu saya selalu bilang gitu gitu. Tapi ternyata dari obrolan saya dengan Erin, dengan bisnis partner saya, saya baru tahu bahwa memang harus digunakan satu set ya, teman-teman ya. Jadi Dermarilchica gel cleanser, dengan toner, dengan ampoule, dengan serum, itu harus dipakainya terus-terusan gitu. Maksudnya secara sinergi gitu. Dan dia itu, teman-teman bisa lihat di sini ada nulisannya Centella Calming Complex ya. Jadi kalau teman-teman cek di Google, itu sekarang Centella itu sedang booming. Banyak banget yang pakai Sika gitu. Tapi biasanya mereka pakai Sikanya itu dicampur air, dicampur alkohol. Sika-nya paling cuma 25%. Tidak seperti Atomi yang menggunakannya 100%. Jadi kenapa yang Atomi bagus banget? Karena memang 100% digunakan. Dan kemudian saya baru tahu bahwa formulanya si gel cleanser ini paling bagus digunakan untuk orang-orang yang perjing adalah dikeluarkan dulu, dia itu kan berbentuk kayak gel ya. Kemudian kita oleskan di wajah, kemudian kita kasih air di wajahnya. Kita busakan sedikit di wajah, cuman tidak boleh digosok keras-keras. Buat yang masih punya jerawat ya. Digosok pelan, kemudian baru dibilas. Itu yang paling baik gitu untuk si derma real chica ini. Nah 0,0 sampai 2 green formula itu yang saya tadi bilang ya, dia tidak mengandung sama sekali bahan berbahaya. Boleh digunakan ke baby sebenarnya. Kalau di Amerika gitu bahan-bahan yang seperti ini. Nah kemudian tonernya itu... Lagi zoom, soalnya. Lagi zoom. Kalau... Boleh dimudah. Terima kasih. Nah kalau yang ini tonernya juga, kenapa toner derma real chica itu dia bentuknya seperti susu gitu. Dia itu kan paling... Tonernya itu paling lama meresap ya. Kalau teman-teman lihat di antara semuanya itu dia paling lama meresap. Di antara absolute apalagi snow. Snow cepat sekali meresap gitu. Nah kenapa yang ini dibikinnya itu pelan-pelan? Karena supaya kulit kita itu tidak kaget. Supaya kulit kita itu... Kalau kulit yang sudah meradang, dimasukin... Atomi itu luar biasa ya. Tekstur skin care-nya itu kecil sekali molekulnya ya. Jadi begitu dipakai itu langsung menyerap begitu cepat gitu. Nah menyerap begitu cepat itu kalau kita sedang meradangan, sedang iritasi, keluar lagi. Malah dia jadi breakout. Makanya pakai derma radicika, pakainya pelan-pelan. Pakai tonernya pelan dan biarkan merasa pelan. Oke next ya Butan. Nah kalau buat teman-teman yang memang sudah mengalami jerawatnya itu sudah menuju ke papula pustula, itu boleh menggunakan ampul ini di kapas. Kapasnya tidak boleh ada bahan ininya ya, pemutihnya. Jadi gunakan kapas atomi gitu. Dan kemudian teman-teman bisa taruh di kapas itu dan digunakan di... Taruh di bagian yang meradang. Kita taruh aja gitu. Sampai kapasnya kering kemudian buang. Itu sangat berguna karena memang di dalamnya itu dia kan ada centella asiatica, peptide, ada madecososide itu juga ya, yang anti peradangan. Jadi dia itu bagus banget untuk membuat peradangannya itu hilang. Nah dermarilcica krim ini memang banyak yang bilang, Ci saya nggak suka karena dia itu dermarilcica krim itu agak lengket kata orang-orang. Nah sebenarnya teman-teman kalau dilihat itu atomi itu bikinnya sinergi ya. Jadi kalau krimnya itu dibikinnya itu kecil, berarti teman-teman tidak usah menggunakannya banyak gitu. Nah jadi kita harus berpikir, oh tonernya dikasihnya segini, berarti tonernya yang harusnya agak banyak gitu. Misalnya terus sudah gitu ampulnya segini, krimnya paling kecil. Dan kenapa atomi itu ya luar biasanya, krim ini, si formulanya ini, dia itu bagus banget untuk memperkuat lapisan kulit. Tapi dia itu cepat sekali rusak. Makanya kalau teman-teman lihat, krimnya dermarilcica itu ditaruhnya di dalam tabung. Jadi maksudnya di dalam bentuk yang kayak gini ya, bukan di dalam seperti nutrition cream. Karena kalau di dalam nutrition cream, kita akan mendapatkan produk yang rusak dalam satu minggu gitu. Makanya atomi membuatnya seperti ini. Jadi luar biasa banget lah. Nah ini juga teman-teman bisa lihat, kalau misalnya sudah menggunakan ini, banyak yang nanya berapa lama sih saya menggunakan ini, tergantung dengan dosa masa lalu. Saya selalu bilang, jadi kalau teman-teman menggunakan obat klinik, menggunakan abal-abal selama tujuh tahun, ya dermarilcicanya mungkin perlu lebih dari satu seri. Next ya Butan. Nah ini breakout. Nah jadi kan udah kelihatan sekali ya bedanya ya. Kalau breakout itu ini kulit saya dulu. Jadi kulit saya dulu itu seperti ini. Jadi umumnya itu bukan ketidakcocokan, tapi kalau saya itu kayaknya karena purging yang saya pegang-pegang. Dan kemudian saya itu pakai segala macam krim ya, karena waktu dulu kan saya dari krim dokter, kemudian saya stop langsung pakai atomi keluar seperti ini, saya kaget banget, saya pakai segala macam, jadinya lebih parah. Nah ini tuh apabila produk yang digunakan tidak mengandung bahan exfoliator, kemungkinan besar itu breakout. Jadi gini, kalau teman-teman menggunakan skincare, yang di dalamnya tidak ada AGF, tidak ada retinol, tidak ada retinoid, tidak ada BHA, BHA itu wintergreen extract itu ya. Terus nggak menggunakan peeling gel, nggak menggunakan vitamin C, tapi tiba-tiba tuh teman-teman punya masalah seperti ini, nah itu tuh kemungkinan breakout gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai apa-apa, tiba-tiba keluar semua ini, ini adalah breakout. Nah breakout itu bukan hanya karena skincare, tapi karena unhealthy lifestyle juga bisa ya. Jadi kalau teman-teman tuh hidupnya sangat tidak terkendali, terus tiba-tiba kita stress, pola makan kurang sehat, itu bisa breakout. Nah kalau breakout itu keluarnya di area yang tidak biasanya, contohnya seperti yang di atas ini ya, dia di area mood dan banyak sekali gitu. Nah terus sudah gitu saya mengalaminya seperti ini, itu bahkan sampai lipetan mata, sampai bawah ini saya, leher saya itu semua banyak, dan biasanya jerawatnya nggak mateng-mateng, teman-teman. Jadi 8 sampai 10 hari matengnya, begitu mateng, di dalamnya sudah ada anak cucunya yang ikut keluar gitu. Jadi kita benar-benar capek dengan jerawat breakout ini ya. Next ya Butan. Nah ini penyebab saya breakout juga, karena ketika saya breakout, saya itu lagi liburan. Jadi saya mengkonsumsi makanan manis, daging, ya itu ya maksudnya daging-daging yang digoreng, berminyak, itu saya banyak banget makan, karena saya nggak tahu adanya ini. Ternyata semua yang kita makan, itu akan menyumbat pori-pori, dan menimbulkan jerawat lebih banyak lagi di si breakout gitu. Dan juga faktor hormonal, jadi kalau teman-teman mengalami seperti ini, jangan langsung menyalahkan skincarenya, terutama apabila Anda menggunakan skincare baru, pada saat Anda sedang menstruasi, atau menuju menstruasi. Karena itu mungkin faktor hormonal. Atau kalau Anda sedang mengalami masalah dengan pekerjaan, kehidupan gitu ya, terus pakai skincare baru, terus tiba-tiba menyalahkan, wah ini karena skincare atomi, padahal sebenarnya mungkin lagi, maaf di PHK gitu ya, dan sebagainya, itu mungkin PHK-nya yang menyebabkan breakout gitu. Nah jadi, ini yang saya bilang, kalau teman-teman sudah mengalami perjing, jangan disestreskan berlebihan. Saya tahu ini gampang ngomongnya, bicaranya gampang, tapi kenyataannya saya juga stres banget waktu mengalaminya ya. Karena ketika hormon stres dan kortisol naik, itu tuh kelenjaran minyak di wajah, itu akan langsung keluar semuanya. Dan itu akan menimbulkan jerawat, wajahnya akan breakout lebih banyak dan lebih lama. Nah jadi, kenapa kita kalau breakout harus sering cuci muka, maksudnya sehari dua kali? Karena harus bersih, ya muka kita. Nah udah gitu, kita tidak boleh berganti-ganti jenis produk skincare. Saya punya satu orang yang suka konsultasi dengan saya, saya kasih dermastika, baru satu minggu sudah ganti ke acne clear expert. acne clear expert satu minggu, dia sudah ganti lagi ke The Fame yang dicampur dengan spot out. Udah gitu saya bilang lagi, jangan pakai itu, kembali lagi ke derma. Ya dia kembali lagi. Itu sering berganti-ganti jenis produk skincare dan kosmetik. Maka kulit kita akan kaget gitu teman-teman. Karena kita kan harus memperlakukan kulit kita itu, dia itu memang jangan dibuat terlalu kaget ya. Maksudnya dia itu kan kalau kaget, dia akan mengeluarkannya. Itu berbentuk breakout. Jadi sebaiknya kita itu, kalau lagi breakout, atau sedang perjing, satu skincare saja sampai sebulan. Sampai sebulan, kemudian kita lihat. Jangan cuma lihat di bagian jerawatnya. Karena kadang-kadang, ibu atau anak gadis itu, lihatnya cuma di bagian jerawat ya. Jerawatnya dilihatin terus. Lihat samping-sampingnya. Apakah kulit Anda tampak lebih cerah? Kulit Anda tampak lebih lembab? Kulit Anda itu peradangannya berkurang. Udah nggak gatel lagi. Nah kalau itu semua terjadi, berarti cocok. Skincare itu memang cocok buat Anda. Terus kadang-kadang juga kurang teratur ya, membersihkan muka. Terus kadang-kadang juga eksfoliasinya terlalu kasar gitu. Pilih gel. Terus udah gitu karena banyak dapat sel kulit mati, dikosok kenceng-kencengnya dengan handuk. Itu semua bisa menyebabkan breakout ya. Next ya, Butan. Nah udah gitu, solusi breakout itu ya memang kita cuci muka. Kalau cuci muka itu boleh nggak, Ci? Kalau lagi breakout, saya cuci muka lima kali deh. Jangan. Karena itu akan membuat iritasi juga. Jadi cuci mukanya itu dua kali sehari, tiap pagi dan malam. Dan kalau bisa, jangan menggunakan air panas ya. Karena itu skin barrier-nya akan makin rusak. Sebaiknya menggunakan air hangat atau air dingin aja. Kemudian pilih gunakan produk skincare sesuai jenis kulit. Terus sebenarnya gitu harus non-comedogenic. Non-comedogenic itu artinya tidak memblok pori-pori ya. Nah, kalau makeup terlalu tebal dan produk makeup itu juga, kayaknya kalau buat teman-teman yang sedang breakout, jangan menggunakan yang bahan dasarnya itu minyak. Contohnya BB cream. Itu jangan. Terus cushion, walaupun dia adalah budak basah, tapi kan basahnya itu agak lama ya. Itu akan memicu adanya bakteri, jadi jangan dulu. Terus gunakan obat jerawat yang mengandung asam salisilat, dan jangan sentuh wajah. Ya, next ya, Butan. Nah, ini kenapa saya mengeluarkan uji klinisnya dari Acne Clear Expert? Karena saya, sejak saya mempelajari skincare, saya sudah tidak percaya dengan testimoni. Karena testimoni itu, hanya satu orang yang ngomong seperti itu, tapi di-blow up ke mana-mana. Kalau saya, saya lebih percaya dengan uji klinis dari Atomi, karena pengujinya pun bukan Atomi, tapi Korea Dermatology Research Institute. Bisa dilihat bahwa 4 minggu setelah pengujian, tingkat perbaikan sebumnya itu, terus idex kulit yang kasar, perbaikan jumlah kemoidonya itu benar-benar bagus. Jadi kita itu jauh lebih bagus kulitnya itu setelah kita menggunakan Acne Clear Expert ini. Next ya, Butan. Nah, ini adalah foam cleansernya. Foam cleanser di sini itu mengandung asam salisilat yang tadi dibilangkan. Dan kemudian bisa dikatakan bahwa asam salisilat di dalam foam cleanser ini lumayan tinggi, yaitu 1,8 persen. Paling besar itu kan 2 persen. Dan dia itu, bagusnya itu foam cleanser ini adalah pH-nya itu rendah. pH rendah itu maksudnya apa? pH-nya rendah itu, dia bisa membuat bakteri itu tidak hidup. Tidak hidup ya. Terus dia itu juga membersihkan dan dia itu menggunakan dua buah busa. Jadi busanya itu busa padat. Jadi bisa membersihkan kotoran dan pori-pori gitu. Tanpa meregangkan kulit. Nah itu. Kalau kulit yang sedang breakout diregangkan, dia akan membuat si breakout-nya itu lebih lama. Nah, udah gitu. Next ya, Butan. Nah, ini bisa dilihat dari tonernya. Kalau toner, makanya saya selalu bilang kalau sudah menggunakan foam cleanser dari Acne Clear Expert, harus menggunakan toner dari Acne Clear Expert. Karena di dalamnya itu kita punya bubuk kalamin. Karena si bubuk kalamin itu maksudnya buat apa? Itu menenangkan. Jadi karena kulit kita itu kalau dikasih asam salisilat, asam salisilat itu bagus, tapi dia terus-menerus membersihkan si bum. Dia akan terus-terus menggores gitu ya dari dalam gitu si bumnya, dikeluarkan kotorannya. Kalau teman-teman hanya menggunakan pembersih mukanya saja, tidak menggunakan toner, dia tidak ditenangkan kulitnya. Hasilnya apa? Hasilnya iritasi nanti di belakangnya ya. Dan next ya, Butan. Ada Spot Solution. Spot Solution ini juga kenapa dipatenkan? Karena ya sebenarnya memang Atomi itu luar biasa ya. Ini produk Asset Solution ini, dia memang dalamnya kalau nggak salah ada yang 10 bahan aktif itu ya, kalau nggak salah. Nah dia itu memang, kalau Spot Solution, dia memang benar-benar bisa mengempiskan jerawat, pustula, dan papula. Jadi dia itu memang untuk jerawat yang berbentuk nodule, papula dan pustula ya. Jadi yang di dalamnya itu ada matanya gitu. Jadi yang di dalamnya ada nanahnya. Dan ada peradangannya. Ini tuh jawabannya gitu. Kalau buat tipe-tipe jerawat seperti itu. Tapi kalau tipe-tipe beruntusan, tidak boleh pakai ini. Pakainya derma sika gitu. Jadi jangan semuanya disamakan. Dan saya paling, saya rada bingungnya itu adalah si Spot Solution ini suka dimasukkan ke dalam toner ya. Nah itu-itu jangan dilakukan di sini, karena tonernya itu kan mengandung bahan penenang, yaitu kalamin. Jadi kalau teman-teman memasukkan dia ke dalam kalamin, dicampurkan jadi satu, itu saling melemahkan kalaminnya jadi kurang begitu bagus, Spot Solution-nya juga kurang begitu bagus. Jadi kalau menurut saya, sebaiknya yakinkan dulu gitu ya, Spot Solution yang dimasukkan ke dalam toner, dicampurkan ke dalam toner, karena tonernya toner apa dulu gitu. Nah kita harus bisa lihat dulu, toner itu ada bahan aktif apa saja, apakah vitamin C-nya itu akan bertabrakan dengan Spot Solution gitu. Atau niacinamide-nya bertabrakan dengan Spot Solution gitu. Jadi jangan kita memberi saran ke member, masukkan saja dia ke toner, berapa tetes atau segalanya gitu ya, hanya karena sponsor berkata demikian. Karena mungkin kulit member tersebut tidak kuat gitu. Karena saya mengalami ini ya, saya campurkan dengan toner, kemudian saya pakai ke jerawat saya, itu bengkak langsung dalam waktu 2 menit ya, bengkaknya itu besar banget gitu. Dan sakitnya luar biasa dan waktu itu tidak ada penenangnya, karena belum masuk Indonesia kan. Jadi harus hati-hati sekali dengan memberikan saran apa sih skincare pada member gitu. Nah Spot Solution ini kemudian, dia ditenangkan dengan apa? Next ya, Butan. Ini ada namanya serum. Nah serum ini sebenarnya, ini udah all in one gitu teman-teman. Dia itu udah menjaga keseimbangan dan kelembapan kulit, dia bisa mengurangi minyak, dia bisa menstimulasi sintesis kolagen ya. Jadi teman-teman yang ngerasa, aduh kok saya banyak bekas jerawatnya gitu, saya pengen muka saya mulus kembali, ini serum ini tuh bisa loh teman-teman sebenarnya gitu. Jadi cukup teman-teman itu bertahan saja. Dan dia itu juga bisa menenangkan, karena dia punya medical suicide juga gitu. Jadi yang saya ambil dari Agne Clear Expert System itu, dia itu memang all in one banget, dalam mengatasi breakout gitu. Nah segitu aja dari saya, semoga membantu gitu ya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih Cip Butan. Ya, terima kasih Bu Reser, Anita, atas sharingnya yang luar biasa ya. Sehingga kita dapat ilmu nih, mengenai perbedaan purging dan breakout. Serta solusi dari permasalahan kulit wajah. Jadi kita bisa tahu nih, kalau purging ini pakai skincare apa, breakout ini harus solusinya pakai apa gitu. Di sini ada beberapa pertanyaan ya, Bu Reser, saya mohon bantuannya untuk menjawab ya. Dari yang pertama, maaf, tunggu. Nah ini, dari Ibu Susan, purging kemerahan itu di area semua wajah, atau di daerah tertentu, Bu? Misalnya di kuping, hidung, di pinggir mata. Itu di mana, Bu? Nah, purging kemerahan itu sebenarnya di area-area di mana Anda skin barrier-nya kurang bagus. Di situ. Jadi, kalau itu area-areanya itu berbeda-beda ya. Tiap orang ada yang tiba-tiba di sini, biar tunggu kalau saya dulu keluarnya langsung di sini. Kalau merah-merahnya itu. Terus sudah gitu juga sebelum keluar breakout-nya itu di sini ya, merah-merah. Pertama itu perih. Saya rasanya itu pertamanya perih, kemudian kemerahan, dan kemudian terjadilah breakout itu ya. Kalau saya, karena saya pegang-pegang terus dulu. Oh, begitu. Makasih jawabannya. Terus, ada lagi pertanyaannya banyak-banyak nih, banyak. Mungkin banyak yang nggak ngerti ya, soal permasalahan ini ya. Jadi, pertanyaannya lumayan banyak. Nah, ini ada dari Ibu Sela Ayu. Kalau seperti jerawat, tapi tidak ada matanya gitu, gimana mengatasinya? Apa itu termasuk purging atau breakout? Nah, jerawat tidak ada matanya itu, sebenarnya nodul namanya. Nodul lah. Itu dimut ya. Dimut ya, biar kita semua bisa ngerti. Nah, itu nodul. Jadi, nodul itu masuk ke acne clear expert sebenarnya. Kalau jerawat yang masuknya ke derma sika, itu tuh beruntus atau kistik. Kalau kistik itu kecil-kecil, banyak, tidak ada mata. Nah, itu bisa pakai derma sika ya. Tapi kalau misalnya dia besar, bengkak sakit itu udah masuknya ke acne clear expert. Jadi, pakai itu udah termasuk breakout ya. Oke. Ini ada lagi dari Ibu Ellen Patricia. Member baru berhenti derma cica set. Hanya pemakaian beberapa hari. Karena katanya gatel banget dan buntusan. Itu karena apa ya, Bu Risa? Ya, sebelumnya pakai apa dulu gitu, Bu. Jadi, kalau misalnya sebelumnya dia gini ya. Jadi, member saya juga ada yang seperti itu. Jadi, dia itu pakai. Dan cara pakainya. Biasanya cara pakainya salah, Bu. Jadi, dia pakainya tuh terlalu cepat. Puk, 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 gitu. Kayak pakai absolut gitu. Nah, itu juga nggak benar gitu kadang-kadang ya. Terus sebelumnya dia pakai apa? Karena kadang-kadang member itu, mereka tidak mengingat masa lalu. Mengingatnya masa sekarang. Jadi, ngenyalahinnya yang terakhir mereka pakai. Kalau saya, saya akan bilang beruntusan itu dan sebagainya itu pasti terjadinya karena yang lalu. Karena derma cica itu tidak mungkin menimbulkan seperti itu seharusnya ya. Karena kan dalamnya cuma ada centella asiatica dan ceramide. Saya selalu bilang ke bisnis partner saya, ini lihat yuk, dalamnya apa gitu. Kalau kalian nggak percaya, yuk kita buka. Kita bedah kandungan gitu. Dalamnya itu cuma ada centella asiatica dan ceramide. Dimana dua-duanya tuh bagus buat kulit kamu. Nah, sebelumnya kamu pakai apa? Biasanya dia akan bilang, oh iya, pakai lagi gitu, Bu. Kalau di saya. Oh, gitu. Jadi, harus ini ya. Harus tahu juga cara pemakaiannya ya. Jangan asal pakai cepat-cepat gitu ya. Jadi, malah bikin gantel sama beruntusan. Betul, Bu Yeti. Karena kadang-kadang kita ngelihatnya juga ke ini ya. Pakainya derma cica, tapi ngelihatnya ke leader atomi yang lagi pakai snow. Misalnya. Kalau nggak ngefansnya sama yang pakai absolut. Itu kan salah. Itu beda banget cara pemakaiannya ya. Ada pijatan, ada tepukan. Derma cica nggak seperti itu. Oh, iya. Begitu. Makasih, Bu Reza. Nah, itu ada lagi pertanyaan dari Bu Suri. Member baru mau coba skincare atomi umur 40-an. Dia mau coba absolut set. Baiknya dianjurkan untuk dimulai dari mana dulu ya. Apakah bisa langsung memakai satu set? Kalau saya, Bu Suri, saya akan kasih dia dulu pembersih. Double cleansing. Dan toner. Double cleansing. Dan saya akan tanya gini, sering pakai skincare nggak, Bu? Nah, itu pertanyaan saya yang selalu saya lontarkan ya. Kalau dia bilang, nggak pernah saya kasih derma real cica. Karena orang yang nggak pernah pakai skincare itu lebih menakutkan kalau buat saya ya. Nah, terus kalau misalnya orangnya pengen pakai absolut, saya akan kasih double cleansing. Kalau kulitnya itu normal, saya kasih di printer, foam cleanser, dan toner absolut dulu. Saya minta dia pakai satu minggu. Nggak ada masalah. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ya Bu, saya kasih toner dan lotion. Udah toner lotion, saya kasih serum. Terakhir udah gitu saya kasih ampul. Terakhir eye complex dan nutrition. Dan kalau absolut itu harus banget-banget pakai peeling gel. Karena kalau nggak pakai peeling gel, hasil tidak akan maksimal. Peeling gel yang mengangkat kulit mati ya. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Pak Cardono. Lotion bisa dipakai tidur malam dan pagi ya, Cik. Toner ampul biru lotion. Boleh. Kalau menurut aku memang ya itu boleh. Saya itu pencinta lotion, Bu. Jadi kalau saya tuh senangnya ya kalau di Atomi, saya tuh merasa bahwa mereka itu memang memberikannya itu masuk akal gitu. Toner dikasih banyak, dikasih paling banyak ya. Terus udah gitu lotion juga paling banyak. Karena memang dengan dua itu saja gitu. Kalau untuk yang males banget gitu ya pakainya, cuman ya tentu nggak maksimal. Tapi dengan dua itu saja kita udah kelihatan beda banget, Bu. Kalau untuk yang nggak pernah pakai skin color ya. Toner sama lotion kita itu luar biasa. Baik The Fame maupun Absolute. Saya suka banget. Dan saya tuh satu bulan bisa habis itu. Dua toner, dua lotion. Yang lainnya sih banyak juga ya. Jadi sebenarnya lotion itu menyeimbangkan kadar air dan minyak dalam kulit ya. Iya. Jadi kalau orang yang nggak pakai. Jadi orang yang berminyak, biasanya justru nggak mau pakai lotion. Karena takutnya katanya berminyak banget. Padahal sebenarnya kalau berminyak itu harus pakai lotion yang banyak. Supaya minyaknya terkontrol gitu. Terus saya pikirnya kalau pakai lotionnya banyak ya, Bu. Itu tuh pakai bedak nih buat ibu-ibu di sini ya. Pakai lotionnya banyak, bedaknya lebih nempel. Pasti lebih bagus hasilnya. Kalau pakai glow best juga lebih bagus nggak? Jadi sebelum bedak glow best gitu. Misalnya lotion glow best gitu. Oh pasti Bu. Saya juga kan itu lebih bagusin ya. Glow best. Biar glowing ya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Sela Ayu. Kalau riwayat dari klinik atau produk campuran begitu pakai derma cica sampai berapa lama? Maksudnya kalau riwayat dari klinik atau produk campuran begitu pakai derma cica sampai berapa lama? Pelu waktunya berapa lama? Itu susah ya. Kalau dia punya pakai itu tuh. Susah sih itu Bu. Karena kadang-kadang kan orang pasti nanyanya gitu ya. Cik kalau saya pakai ini jangkin ya berapa lama saya akan bagus? Ya saya nggak tahu gitu. Karena contohnya gini ya. Saya kenapa 8 bulan mengalami perjing dan breakout? Karena saya menggunakan obat dokter dari usia 14 tahun sampai 34 tahun. 20 tahun saya pakai itu. Jadi ketika saya mengalami breakout dan perjing, saya sabarin aja Bu. Karena saya tahu dosa saya. Jadi berarti tidak ada jawaban yang pasti ya. Sesuai ini kondisi ya. Kondisi kulit wajahnya ya. Tapi lama juga ya dari umum 14 tahun ya pakainya. Ya sampai saya itu sampai yang diminum Bu Eti. Jadi waktu saya itu kalau dulu itu kalau begitu udah habis makan obat jerawat itu. Saya sakit bagian livernya. Ya jadi parah sekali terus ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang sudah pakai dermasika pengen tahu kapan saya berhenti dermasika gitu. Itu tuh lihat di antara jerawatnya ya. Kalau sudah semakin kencang, semakin glowing ya itu berarti sudah mendekati gitu. Nanti tiba-tiba tuh teman-teman akan ngerasa jerawat di sini biasanya perjing di sini akan hilang. Di sini akan menghilang. Di sini menghilang. Kalau sudah semuanya menghilang, tidak keluar lagi gitu Bu beruntusannya. Boleh di stop dermasikanya. Gantilah dengan yang teman-teman mau. Pasti sudah oke gitu. Jadi pakai sesuai skincare kebutuhan kita ya. Mau pakai hidra atau absolut atau dofem gitu ya. Pilih aja. Sesuai dengan kulitnya ya. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Titi Boyalali. Saya udah pakai denmachi caset. Ini hampir 3 bulan lebih. Sampai saat ini jerawat jendol-jendol. Kadang kempes, kadang bengkak. Apakah salah dalam urutannya? Nah ini kita gak tahu nih cara pakainya gimana ya. Ya itu saya harus lihat. Itu saya harus lihat dulu. Terus sebenarnya gini juga sih Bu. Kan kalau kita sedang perjing itu kita harus banyak apa? Kita harus banyak minum air. Kita harus banyak tidur. Tidurnya itu kan berarti harus jam 10 malam ya. Karena itu kan pergantian kulitnya paling bagus gitu. Terus kita juga harus bebas stres. Kita harus banyak minum vitamin C. Nah dan kita makan makanannya pun tidak boleh yang memicu menjadi breakout gitu. Jadi kalau misalnya itu sedang olahraga gitu. Supaya tidak, ya maksudnya kita bikin hidup kita se-healthy mungkin. Supaya memang bagus gitu. Si perjingnya cepat jadinya. Nah kalau Ibu tidak melakukan satu yang saya sebut itu di atas. Ya mungkin itu penyebabnya ya. Karena bukan hanya dari skincare. Tapi dari dalam juga kan ada sebabnya gitu. Sepilur Rina juga bagus ya kalau menurut saya. Betul. Sepilur Rina bagus. Apa di website atau Indonesia sold out tuh saking lakunya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yvonne. Ada teman yang sebelumnya pakai absolut. Lalu coba-coba pakai derma cica. Setelah pakai derma cica malah tumbuh jerawat. 12 hari dia pakai. Lalu dia berhenti dan kembali ke absolut. Setelah kembali kulitnya jadi bagus lagi. Kenapa bisa begitu ya. Wah ini orang yang coba-coba nih. Karena tidak buat apa dicoba sebenarnya. Kalau sudah cocok ya. Iya. Sedangkan absolut sudah cocok. Orang lain itu pakai derma cica untuk menuju absolut. Kalau Anda sudah bisa di absolut ya tidak usah mencoba lagi. Karena kalau yang cocok di absolut ya Bu Eti itu tuh benar-benar luar biasa lah. Hasilnya kita udah liat ya. Jadi kalau misalnya dia kadang-kadang gini. Ibu-ibu itu kadang-kadang begitu melihat ada yang baru gitu. Padahal yang ini sudah cocok. Yang ini sudah menjawab semua kebutuhan. Contohnya ada yang pengen mencoba snow. Padahal sebenarnya dia pakai spot out essence dan spot out creep sudah bagus. Terus bilang ke saya. Cik saya pengen coba snow. Kata saya buat apa. Yang itu dulu. Yang dulu sudah bagus. Buat apa kamu ganti. Kecuali kalau yang dulu tidak menghasilkan hasil yang kamu inginkan. Ya kamu ganti ke snow gitu kan. Jadi ya teman-teman juga harus tahan mata. Kalau misalnya di skincare itu kadang-kadang gitu. Jadi tetap ya. Tetap sesuai kebutuhan kulit kita lah. Kalau sudah cocok yaudah jangan berpindah ke lain hati ya. Betul. Betul Bu. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Destina. Salah satu member di awal jerawat ya Ci. Terus dianya pakai agneset. Puji Tuhan jerawatnya berkurang dan tinggal bekasnya. Setelah agneset habis. Dia lanjut pakai hidra dan spot out. Ternyata malah jadi jerawat lagi Ci. Baiknya gimana ya Ci yang harus dilakukan? Balik lagi. Berarti itu karena gini ya agne clear expert itu tidak memperbaiki skin barrier. Jadi dia itu cuma menghilangkan memang fungsinya menghilangkan jerawat. Menghilangkan peradangan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dari situ kita pakai spot out itu bahan aktifnya kan luar biasa. Belum lagi sama hidra gitu. Hidra aja udah. Hidra itu sebenarnya yang bikin masalah itu adalah si cairan hidra esen ya. Karena dia benar-benar cair kan Bu. Nah begitu kena itu masuknya sangat cepat. Bukannya itu teknologi yang luar biasa ya. Tapi udah dia masuknya cepat. Yang putihnya meledak pula gitu. Nah kalau buat kulit yang skin barrier-nya kurang itu langsung keluar semua. Nah kalau udah kayak gitu derma cika saja. Kalau misalnya dia memang pengen supaya suatu saat bisa pakai semua itu. Skin barrier-nya harus diperbaiki ya. Berarti harus derma cika. Jadi kalau misalnya itu balik lagi ke derma cika ya pakainya ya. Ini pertanyaan dari Yuvie. Ibu Yuvie bagaimana cara pemakaian derma cika yang benar? Karena beberapa member saya pakai cika awal pakai iritasi. Caranya gini Bu. Jadi gel cleansernya itu. Kita pertama yang tadi saya bilang ya. Dioleskan ke muka dulu. Udah gitu kita pakai air. Kita busain di muka. Jangan terlalu cepat. Pelan. Pelan. Kalau jerawatnya di sini. Itu kita di situ dulu ya. Cuci tangan. Baru sampai yang sininya kita busain. Jadi jangan jerawat di sini lagi mau keluar nanah. Sama ibu diginihin. Nanti keluar semua ke sini. Jadi kita juga harus belajar ya. Cara yang benar untuk mencuci muka. Nah sesudahnya kita bilas. Bilas yang. Kalau kata tadi saya baca ada kata-kata Pak Kris. Katanya lebih masih kelihatan apa ya. Licin. Itu mungkin dibersihin lagi Pak. Tapi memang kalau yang dermasi Pak. PH rendah itu memang tidak terlalu keset ya. Si sabunnya itu. Nah kemudian tonernya. Tonernya itu pakainya pelan-pelan. Pelan. 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 Kita lapisin saja. Kalau enggak. Kita biarin. Nggak usah kita teken. Nggak usah kita apa-apain. Nanti lama-lama dia akan meresap sendiri. Nah kemudian ampul. Ampulnya juga sama. Jangan seperti absolut. Kalau ampul absolut kan harus ada pemijatan ya. Kalau ini nggak usah. Tinggal kita tetesin. Ratain. Sudah. Di bagian yang meradang. Taruh di kapas. Tempel. Sudah. Nanti dia udah masuk. Baru pakai serumnya. Lama. Tapi berhasil. Ada satu. Bisnis partner saya namanya Erin. Dia juga sama. Nah dia itu bahkan. Dari toner. Ke ampul aja itu lama. Perlu waktu. Jadi. Jangan kita sangka bahwa. Semua orang bisa pakai derma sika langsung satu set. Belum tentu juga. Jadi toner dulu. Toner baik. Kasih ampul. Ampul baik. Kasih serum. Gitu ya. Oh gitu. Jadi bertahap ya. Tapi aku baru tahu itu. Kalau gel cleansernya berarti langsung taruh di. Apa? Di muka ya. Di kulit wajah ya. Beda kalau keuangkan harus di pelapak tangan ya. Nah itu tuh untuk yang perjing Bu. Jadi kalau yang perjing itu memang lebih bagus itu kalau dia langsung di. Ini. Saya lihat di. Di muka. Channel Atomi. Channel Atomi yang karya. Oh begitu caranya. Karena selama ini saya tuh gak pernah pakai derma cika juga. Cuma pakai evening set. Nah ini ada pertanyaan dari. Hah? Tadi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Chinpok. Cik sekarang saya lagi pakai derma cica. Kalau mau pakai sunscreen itu dipakai setelah pakai cika atau sebelum pakai cika? Kalau sunscreen itu dipakai setelah pakai cika. Sesudah cika ya biasanya. Biasanya sih. Biasanya pakainya skin card dulu baru sunscreen ya biasanya ya. Ini ada Ibu Kalorina. Ibu Kalorina. Kalau saat ini muka saya jadi berjerawat lebih baik pakai absolut atau derma cika? Gimana Bu Risa? Berjerawat. Kalau berjerawat jangan pakai absolut dulu ya Bu. Mungkin. Nah jerawatnya seperti apa? Yang tadi saya bilang kalau jerawat anak remaja. Jerawat kistiki itu yang titik-titik tapi banyak. Nah itu derma cika. Terus kalau tiba-tiba ada yang keluar teng-teng gitu ya. Kayak komedo cuman putih. Nah itu juga derma cika. Kalau papula pustula itu yang kecil ada matanya. Nah radang tapi radangnya nggak banyak. Nah itu boleh derma cika. Tapi kalau sudah keluarnya segini. Terus sudah gitu di satu jerawat itu ada neneknya, kakeknya, segala cucunya, buyutnya. Nah itu udah pakai agnuklir ekspert. Bu Yeti, udah nggak bisa. Berarti itu berarti jerawat yang gede-gede gitu ya. Semacam kayak bisul lah gitu ya. Cuman jerawat gitu ya. Agak gede-gede. Itu baru kita pakainya akne ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Devi. Demarilcika bisa dipakai anak usia 11 tahun nggak? Jangan. Jadi tergantung. Kalau leader yang lain mungkin boleh. Cuman kalau saya, saya 14 tahun ke atas baru saya kasih skincare. Kalau 11 tahun saya kasihnya matte bubble atau cleansing water. Atau mungkin gel cleansernya derma boleh. Dan sunscreen. Saya nggak akan ngasih toner dan sebagainya. Karena terlalu muda. Kulit dia udah. Kulit dia itu bisa memperbaiki diri sendiri. Kalau sampai 14 ya. Jadi kasih yang mild dulu lah. Jangan kasih yang toner. Bila macam. Dan itu lebih bagus. Buat orang tuanya juga hemat. Iya. Jadi pembersihan juga perlu ya. Jadi pakai eko meal bubble dulu ya. Jadi biasakan anak-anak kalau lagi pergi sekolah pulangkan. Jadi pembersihan wajah itu tetap harus ada kan. Jadi pakai eko meal bubble. Ini ada pertanyaan dari. Ini tulisannya AU ya. Bu Resel katanya derma cika gel cleanser setelah dibilas tetap licin ya. Apa ya? Itu Pak Chris. Iya. Ada yang bilang begitu. Cuman kayaknya mungkin dia cara pemakaiannya mungkin salah. Karena harus dibusakan dulu ya. Dibusakan. Dibusakan dulu. Kemudian baru kita bilas gitu. Mirip-mirip kayak deep cleansing oil lah Bu. Deep cleansing oil ya. Oke. Ini pertanyaan lagi dari Ibu Sela Ayu. Kalau pakai derma cika supaya tidak kusam gitu pakai apa ya Ci Raisel? Oh. Itu kata Ijong memang licin katanya derma cika. Yaudah berarti memang licin Pak ya. Karena gini. Kalau yang pH gel. Kan gel cleanser itu pH-nya rendah ya Bu. Kalau yang pH-nya rendah memang jarum lebih licin sih. Gitu. Kemukannya itu nggak. Gitu. Nggak kayak. Jadi memang licin ya. Nah ini yang pertanyaannya Ibu Sela lagi nih. Kalau pakai derma cika supaya tidak kusam gitu pakai apa ya? Sebenarnya bisa glowing lah Bu. Kan kalau Ibu Eti ikut ini saya ya. Ikut Instagram live saya hari Kamis. Itu Ibu Erin dan Ibu Diana itu pakai derma cika. Dan dua-duanya itu glowing maksimal. Karena sebenarnya kulit yang sehat itu glowing gitu. Padahal mereka belum pakai yang sesudah itu gitu ya. Masih pakai derma cika. Jadi derma cika dibilang nggak glowing. Nggak cuman memang. Eh bukannya nggak glowing. Tapi tidak se-glowing absolut lah. Atau the fame. Atau seharginya. Jadi perlu waktu ya sabar juga ya. Biar nggak kusam. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Susan. Bu bagaimana caranya bedakan kita pakai derma cika sama akne? Wah ini tadi udah penjelasannya udah ada tadi ya. Jadi kalau misalnya udah jerawatnya. Intinya sih gini Bu. Kalau jerawatnya nggak sakit. Nggak meradang. Dan cepat kempes. Itu derma cika. Cuman kalau jerawatnya itu udah yang sangat mengganggu. Ya kan kadang-kadang ada yang udah meradangnya tuh sakit banget gitu. Nah itu udah akne sih. Semudah itu sih sebenarnya. Kalau peradangannya udah banyak ya berarti harus akne. Karena akne bisa meradakan peradangannya. Iya. Nah ini dari Hendrik. Untuk wajah yang kering dan sensitif. Saya sudah memakai cleansing milk dan eco milk bubble. Apa bisa dimik dengan derma retika? Untuk skincare saya pakai hidra. Tapi terkadang masih suka kering-kering di muka. Apakah nasa screen juga? Sebenarnya ini Pak. Kalau kulit kering ya. Kulit kering itu. Tidak bisa kita hanya mengandalkan skincare. Terutama kalau sudah umur 40 ke atas. Udah harus pakai inner collagen. Udah harus. Kalau laki-laki pun juga harus mulai. Lihat healthy lifestyle-nya ya. Udah harus minum ya. Apa sih? Vitamin C gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan skincare itu. Sama seperti kasur itu. Kita cuma ganti spray-nya aja Bu Eti. Gitu. Tapi kegas di dalamnya tidak diganti. Kita bagaimana bisa mengharapkan itu bagus ya. Nah jadi itu. Terus sudah gitu. Sebenarnya kalau kulit kering itu cocoknya pakai yang bahan dasarnya itu minyak. Deep cleansing oil itu bagus. Terus sudah gitu. Kalau saya sih kayaknya cleansing. Tapi sensitif ya. Kalau sensitif ya berarti cleansing water. Mud bubble. Dan ini. Hydra. Hydratingnya Pak. Kalau enggak mungkin gini ya Pak. Kalau keringnya itu kering apa? Kalau keringnya itu seperti karena AC dan sebagainya. Kering dan dehidrasi itu beda. Gitu. Jadi kalau Bapak sudah pakai hydra brightening. Tapi Bapak masih merasa. Waduh kok saya kering-kering terus ya. Itu mungkin bukan kering. Tapi itu kurang air Pak. Mungkin Bapak harus beralihnya ke The Fame. Karena The Fame yang hyaluronic acidnya itu lima lapis. Jadi mungkin itu saran saya ya. Kalau sudah pakai lama pakai hydra. Masih kering juga. Mungkin dehidrasi kulitnya Pak. Harus banyak minum juga. Kalau dia keringnya melotok-melotok gitu. Kayak ada kulitnya mengelupas begitu. Nah itu sesudah pakai apa dulu Bu? Karena sebenarnya kulit mengelupas itu perjing. Tanda perjing kan ya. Nah itu. Biasanya orang pakai hydra. Dia pakai hydra tapi kulitnya mengelupas gitu. Masih mengelupas. Nah itu tuh Bu. Biasanya kalau orang yang udah mengelupas-ngelupas gitu kan. Skin barrier-nya kurang bagus ya. Perlu waktu sih. Dan kadang-kadang kalau saya mengelupas-ngelupas gitu. Terus masa saya kasih inner collagen. Karena harus dari dalam juga ya. Cepat gitu. Pergantian selnya gitu. Itu bisa diganti sama demachika nggak ya? Kalau dia udah mengelupas. Kemudian jadi peradangan ya Bu. Bisa. Tapi kalau. Bisa ya. Cuma mengelupas aja. Kita harus lihat dulu. Kebiasaannya ya. Lifestyle-nya dia kayak gimana. Dulu saya punya satu. Saya punya satu member. Dia suka pakai agenserum. Dicampurkan sama nutrition cream. Gitu. Agenserum itu vitamin C-nya banyak. Nutrition cream itu niacinamide-nya banyak. Hasilnya kulitnya itu. Kalau bahasa Sunda merudul Bu. Jadi dia kalau ngomong sama saya aja. Bisa ditarik kulitnya gitu. Terus dia bisa gini. Saya takut ngeliatnya. Nah ternyata. Setelah agenserumnya saya setop. Saya banyakin lotion. Saya banyakin nutrition. Oh ternyata itu. Gitu. Padu-padan yang nggak tepat gitu. Oke terima kasih. Ini ada dari. Ini. Iyong ya. Ciresel. Bila menggunakan dermajakinser. Untuk kondisi aja lagi purging. Atau skin burial belum kuat. Bagusnya pakai deep cleansing. Apa ya lebih rekomennya. Kalau deep cleansing biasa kan ada PEG. Tidak. Iya. Begitu. Ini Iyong ini. Temen satu grup bu. Ini saya baru senang ngomong PEG. Sama dia di bawah. Jadi gini. Apa ya. Jadi kenapa. Kan banyak yang nanya ke saya tuh. Ci kenapa saya pakai deep cleansing itu. Kok saya. Kalau yang cocok ya. Skin barriernya bagus. Itu pakai deep cleansing bagus banget. Kan jadi putih. Kulitnya bagus. Tapi ada beberapa yang langsung kulitnya itu purging. Nah itu kenapa. Karena ternyata di dalamnya itu. Ada satu bahan yang memang memicu. Ini ya. Apa sih eksfoliasi itu. Nah. Kalau saya. Sudah purging banget. Saya enggak ngasih double cleansing sih bu. Saya kasihnya double cleansingnya sama pakai gel cleanser dua-duanya. Gitu. Tapi dua kali. Jadi kalau dia pakai make up pun. Gitu. Saya akan bilang yaudahlah kamu pakai dua kali gel cleansernya. Karena kalau lagi purging seperti itu. Kita kan kadang-kadang enggak tahu ya. Dia bagaimana cara pakainya. Contohnya. Saya ada bisnis partner saya. Yang dia itu suka pakai make up. Tapi dia purging. Terus saya kasih cleansing water. Ternyata kapasnya sama dia ditekan sekenceng-kencengnya. Ditarik gini bu Eti. Itu rusak banget. Ya. Bukannya lambah purging. Jadi break out. Dia nyala hinya apa. Dia nyala hinya cleansing water yang saya kasih. Gitu. Kemudian saya bilang gimana cara kamu pakai. Kok suara? Enggak ada suara ya? Cih hilang suaranya. Iya. Kok suaranya hilang ya? Suara hilang ya. Ada lagi enggak bu? Ada. Udah-udah. Udah ada. Ini banyak banget ya pertanyaannya ya. Kita coba bahas satu-satu ya bu. Ini benar-benar banyak ini. Saya ambil salah satu ya. Saya ambil tiga pertanyaan lagi ya. Karena waktunya udah mau ini ya. Coba. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yeni. Ciresa apakah Fset yang form. Or evening set yang form. Itu awal pakai ada reaksi peri enggak? Kalau absolut sebelum pakai. Seperti cece bilang dari double cleansing. Terus lanjut toner dan ampul biru dulu. Boleh tidak cece. Terus udah gitu nih lagi. Terus cica gel cleanser juga ada pernah pakai. Peri juga. Cece terus terkelupas gitu kan. Padahal tidak pernah pakai cream dokter. Hanya pakai pons atau face soap. Nah itu bu. Makanya saya sebenarnya ya. Kalau ditanya. Saya lebih suka sama jenis klien yang kayak gimana gitu. Maksudnya jenis bisnis partner atau member yang seperti apa. Adalah teman-teman yang pakai klinik sih. Sebenarnya yang paling saya suka. Maksudnya yang di antara tiga itu ya. Justru yang paling enggak pakai apa-apa. Atau pakai yang di luaran gitu. Kayak pakai pons. Pakai gitu. Itu lebih susah. Karena saya enggak tahu dia. Kadang-kadang juga ponsnya kan. Yang ini sih. Kandungannya di mana. Saya enggak bisa cari gitu. Nah jadi apa yang menyebabkan begini. Saya enggak tahu. Nah itu. Kalau kata saya. Mungkin reaksi perihnya itu. Kalau udah pakai gel cleanser perih. Berarti skin barrier-nya ya gitu. Udah rusak. Mungkin ibu harus pelan-pelan gitu. Pakailah gel cleanser dulu kalau menurut saya. Jangan pakai dip atau foam. Karena kalau pakai dip atau foam ya. Itu kan di sana bahan aktifnya lebih banyak ya. Di dip sama foam. Takutnya nanti breakout bu gitu. Terus kalau tadi pemakaian absolut ya. Toner, lotion, kemudian serum. Udah gitu ampul. Dan ini satu lagi ampul itu kadang-kadang orang begitu pakai ampul. Kita itu suka keluar jerawat 1-2. Sebenarnya itu enggak apa-apa ya. Itu tuh reaksi normal gitu. Karena si ampul ini kan memang dia itu membuat sel hidup ya. Dimasukin gitu ke kulit kita. Jadi sebenarnya tuh kalau keluar 1-2 enggak apa-apa. Jangan disepot lah teman-teman. Nah sesudahnya terakhir nutrition cream aja. Kalau di absolut. Iya. Thank you. Nah ini ada pertanyaan lagi. Apakah dari Ibu Seani ya. Apakah Hydra Brightening Set itu hanya ditargetkan untuk usia tertentu atau remaja saja? Atau bisa untuk target usia yang lebih senior juga Bu? Terima kasih. Wah bisa banget Bu. Kalau saya Hydra Brightening. Kadang-kadang gini ya. Ada beberapa bisnis partner saya yang di atas 70. Kadang-kadang mereka pakai absolut malah tidak. Karena gini. Kalau kadang-kadang gini. Di atas 60 dan 70. Kalau kita kasih satu set absolut. Kadang-kadang mereka merasa ribet. Ribet banget Ci. Kok dikasihnya banyak banget gitu. Nah saya kalau udah kayak begitu. Saya akan kasih dia Hydra Brightening. Sama ampul. Itu mereka cocok banget. Dan mereka cocok juga dengan kemampuan mereka pakai ya. Karena kan kalau 60 dan 70 mereka mungkin udah capek. Kalau kita kasih lima set produk gitu. Jadi saya biasanya kasih Hydra Brightening. Kasih ampul. Itu mereka cocok dan bagus banget hasilnya. Nah apakah Hydra Brightening boleh dipakai untuk kulit termaja? Krimnya sebenarnya oke banget untuk kulit termaja ya. Bisa mencerahkan juga. Itu kalau Hydra Bright Essence-nya. Mungkin kalau udah 18 gitu bu. 18-19. Bukan karena yang atomi itu keras. Cuman kadang-kadang kan kita mikir gini ya. Remaja itu kulitnya itu kan masih bagus gitu. Mereka itu masih bisa pakai suplemen dan makan. Dan cara hidup sehat. Kita pakai itu dululah. Barusan nanti diperkenalkan dengan yang lain ya. Pada usia yang memang udah 18-19. Tapi aku juga mau nanya nih. Kalau misalnya Hydra Set itu buat pakai yang berumur. Misalnya 50-60. Apa komposisinya itu cocok sama kulit mukanya? Sedangkan kan dia kan udah keriput-keriput gitu. Itu Hydra Set bisa buat ini juga. Anti-aging juga. Karena Hydra itu. Sebenarnya yang paling banyak di dalam Hydra itu. Vitamin C dan vitamin E. Nah jadi vitamin E itu kan bagus banget buat. Ini ya. Kolagen dan sebagainya itu bagus. Nah cuman memang kalau orangnya dulu kita lihat bu. Jadi kalau misalnya orangnya memang sudah pakai Absolute. Jadi kalau saya biasanya saya lihat dulu orangnya. Saya lihat budgetnya. Udah gitu saya biasanya nanya kebiasaan. Kalau orangnya tipe-tipe tomboy. Saya kasih Absolute. Dia nggak akan pakai. Gitu kalau nggak dipakai kan skincare yang bagus adalah skincare yang dipakai ya. Jadi saya akan sarankan ya Hydra. Cuman kalau ternyata orangnya memang tipe yang kayak saya nih. Saya kayaknya dikasih 12 produk juga saya pakai sih Bu Yeti. Jadi kayaknya yang kayak gitu ya saya kasih. Absolute ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Karena waktunya terbatas ya. Udah jam 9. Kita ini pertanyaan dari Raimon. Hydraset itu baru pakai satu minggu. Muka terasa kering. Kelupas. Halus. Apakah wajar? Saya cuci muka pakai cika. Tolong petunjuknya. Jadi dia pakai hydraset satu minggu tapi mukanya terasa kering. Kelupas. Halus. Apakah wajar gitu. Itu Anda sedang mengalami perjing. Kan itu salah satu tandanya. Mengelupas. Berjerawat. Kemerahan. Gatal. Mengelupas juga ada. Itu Anda sedang mengalami perjing. Kalau udah kayak gitu. Krimnya jangan dipakai pagi malam. Krimnya dipakainya malam saja. Dan ini hydraset itu Bu. Karena dia. Dia itu kan dikeluarkan dituang ya. Dituangkan. Bukan dipam. Jadi kadang-kadang kita itu napsu. Kalau ibu-ibu ya. Kalau enggak apa-apa. Keluar dia itu banyak banget. Terutama kita itu pengen yang bintik-bintik putihnya itu banyak. Sebenarnya tidak perlu sebanyak itu. Untuk pemakaian awal itu sebesar uang logam saja cukup. Karena teknologinya sangat luar biasa di situ. Terus bahan aktifnya juga banyak banget di situ. Jadi seuang logam itu cukup sebenarnya. Gitu Bu. Jadi bertahap aja ya Pak Raymond. Semoga membantu. Pakai sunscreen. Sunscreen ya. Biar juga anti-ininya. UV sinar matahari. Terima kasih ya Bu Reser. Atas ininya. Serinya. Terus jawab pertanyaannya. Terima kasih. Udah jadi bintang ketemu di Force Center. Nah jadi untuk malam ini. Ringkasan yang dari Bu Reser tadi. Itu jadi purging itu merupakan kondisi kulit. Terutama di wajah ya. Yang mengalami reaksi pembersihan. Dan regenasi agar penggunaan produk skincare. Sedangkan kalau breakout itu pada umumnya merupakan reaksi ketidakcocokan kulit. Dengan produk skincare yang digunakan. Nah sebelum mengakhiri Jum malam ini. Ijinkan saya mendukung. Foto ya. Mendukungkasikan Jum ini ya. Saya mohon Bapak Ibu untuk on camera. On camera Jum. Kita foto sama-sama ya. Nanti kita kirim ke ini. Share ke IG, Facebook. Pakai apa nih kok ini ya. Kita lihat tolong bantu di foto ya. Oke. Page pertama ya. Satu. Ayo dibuka kameranya. Nah. Layar kedua ya. Saya nggak tahu ada di mana. Sekarang adanya di kedua. Oke. Layar ketiga. Satu. Senyum ya. Oke. Page ketiga ya. Yang keempat. Malam ini banyak nih. Sebentar. Page keempat. Banyak pesertanya. Jadi banyak layarnya. Page kelima. Yap. Dan ini page terakhir. Yes. Oke. Kelara. Oke. Terima kasih Bu Talihwa. Oh ya. Untuk topik minggu depan. Jangan lupa ya. Kita punya topik yang sangat menarik. Coba dijelaskan Bu Talihwa. Untuk minggu depan. Oke. Hari ini kita udah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari si Rachel ya. Jadi bener-bener hari ini semua udah dapat ilmunya. Semua bisa mulai mempraktekkan. Dan semoga yang ada masalah di kulit jadinya lebih terbantu. Dan untuk minggu depan. Kita itu setelah lebaran. Makan banyak. Jalan-jalan. Kemana-mana. Akhirnya berat badan ting-ting-ting naik. Betul nggak? Nah. Bu Cepan kita akan bicara mengenai buat penurunan berat badan. Tapi lebih ke produk yang ada di Indonesia ya. Yaitu Kuarty. Jadi banyak orang yang mengatakan Kuarty itu tidak bisa menurunkan berat badan. Tapi sebenarnya itu saya sendiri sudah minum dan berat badannya juga ini ya. Udah stabil ya. Sekarang ini stabil. Jadi seperti tadi paginya ini sharing dikit ya. Tadi pagi juga belum ngapa-ngapain. Udah ada ting-ting-ting gitu dari WA saya. Kemudian. Si naik 5 kilo. Pengen turun berat badan. Gue lihat lu di IG lu. Lu udah jadi kurus pakai baju merah. Cepat sekarang sharing gitu loh. Jadi udah mulai ini ya. Jadi udah luar biasa orang-orang pengen turun berat badan. Nah. Kalau pengen tahu gimana. Nanti minggu depan semua hadir. Kita bicara mengenai Kuarty. Oke. Ya. Itu saya kembali. Pantes. Kemarin. Pas ketemu pas yang SA kemarin saya lihat. Aduh Ibu Tanlifwa udah mungil banget. Benar-benar mungil. Cantik banget dah. Udah nggak kelihatan kepala lima lah. Kayak seperti kepala empat. Kepala enam kali. Belum. Ya. Seperti biasa ya. Di awal kita udah mengucapkan moto perusahaan Atomi. Di akhir juga kita harus mengucapkan moto Atomi. Yuk kita bersama-sama ya. Silahkan Bapak Ibu untuk di-unmud. Dan kepalkan tangan seperti ini. Ayo. Nah. Di sini kita nggak ada slide ya. Jadi kita udah hafal ya. Kita ucapkan bersama-sama. Satu, dua, tiga. Semangat. Semangat. semangat mengikuti keyakinan terima kasih terima kasih semuanya terima kasih untuk minggu depan jangan lupa terima kasih terima kasih juga buat Ibu Reser atas serinya malam ini terima kasih banyak dadah sampai jumpa minggu depan bye bye 3 2 1 off